Terima kasih telah menonton Tapi membutuhkan usaha dan pengorbanan di kedua belah pihak Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali telah menuliskan dalam kitab Ihyaulumudin beberapa kiat-kiat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Imam Ghazali berkata, jika pasangan suami istri melakukan 14 hal ini niscaya rumah tangganya akan langgeng, harmonis dan bahagia di dunia maupun di akhirat Nomor satu mempelajari ilmu agama khususnya fikih nikah Sebelum menikah sebaiknya pasangan suami istri sudah mempelajari ilmu agama yang berhubungan dengan masalah pernikahan Sehingga hak dan kewajiban masing-masing bisa terlaksana dengan baik Bagaimana bisa mengetahui haknya masing-masing kalau tanpa dasar ilmu agama yang baik Dengan memahami ilmunya, insya Allah kehidupan berumah tangga akan harmonis dan keluarga terhindar dari api neraka Oleh karenanya Allah SWT berfirman dalam Qieset Tahrim ayat 6 Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka Rasulullah SA bersabda Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim H.R. muslim Nomor dua suami harus sabar menghadapi istri Suami harus bisa sabar dalam menghadapi sikap maupun akhlak istri yang tidak baik Bagaimanapun akal seorang wanita tidak sama dengan akal pria Seperti yang disabdakan oleh Nabi Syat Aku tidak melihat seorang yang kurang akal dan agamanya yang menguasai akal laki-laki lebih dari perempuan H.R. Buthori Allah SWT dan Rasulullah sudah memperingatkan akan hal ini Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qiesan Nisa ayat 19 Dan baulilah mereka, istri-istrimu, dengan cara yang maruf, patut Dalam hadit selain Nabi Syat juga bersabda Awaslah kalian dari perbuatan yang tidak baik kepada istri-istri kalian Karena mereka bagaikan tawanan di tangan kalian Kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan menjadi halal bagi kalian kemaluannya dengan kalimat Allah H.R. Nasai Seorang suami harus ingat bahwa kebaikan istri terhadap dirinya sangatlah banyak Istri yang mencucikan pakaian, menjaga rumah dan hartanya, memasak, menyiapkan makanan, mendidik anak DLL Di mana semua itu sebenarnya bukanlah kewajiban seorang istri akan tetapi semata-mata karena kebaikan dan ketaatan istri kepada suami Nomor tiga Jadi suami harus bisa romantis ke istri Suami harus bisa romantis kepada istrinya dengan cara mencandainya atau bermain dengannya Sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh Nabi Syat kepada istri-istri beliau Diriwayatkan bahwa Nabi Syat bercanda dengan istri-istrinya dan Nabi berusaha mengikuti apa kemauan mereka Diriwayatkan bahwa Rasulullah S.O. pernah berlomba dengan Sayyidatuna Aisyah era dalam mengendarai kuda Maka Rasulullah S.O. memenangkan perlombaan itu Tapi pada kesempatan yang lain Rasulullah S.O. sengaja mengalah dari Aisyah dan berkata Itu adalah pembalasan dari kekalahan kamu yang lalu Bersenda guru dengan istri adalah sunah dengan catatan tidak sampai melewati batas Tidak semua keinginan istri harus dituruti Apalagi kalau itu karena keinginan hawa nafsunya Hal ini bisa menurunkan wibawa suami di hadapan istri dan tidak bisa melarang kemunkaran yang dilakukan oleh istri Nomor empat suami tidak mencemburui istrinya berlebihan Jadi suami hendaknya jangan terlalu mencemburui istrinya sampai kelewat batas Suami boleh cemburu dan merupakan sifat yang baik Misalnya ketika istri keluar rumah tanpa seizin suaminya atau berbikra dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya dan lain-lain Cemburunya suami pada istri harus ada sebabnya Tidak boleh cemburu buta Cemburu buta dilarang dalam agama kita Nabi SA bersada Sesungguhnya di antara sifat secemburu Ada yang dibenci oleh Allah Yaitu cemburu pada istri tanpa alasan atau hanya karena prasangka tidak baik H.R. Abu Dawud Imam Ali KW pernah berkata Janganlah kamu suka mencemburui istrimu tanpa sebab Karena hal itu akan menyebabkan istrimu dituduh yang bukan-bukan dan engkau penyebabnya Nomor lima suami memberi nafkah secukupnya Seorang suami dalam memberi nafkah kepada istrinya harus mengambil jalan tengah Maksudnya yaitu tidak terlalu kikir dan tidak terlalu boros Karena keduanya dilarang oleh agama Sebagaimana firman Allah SWT dalam Kiesa al-Araf ayat 31 Makan dan minumlah kalian akan tetapi jangan sampai boros Nomor enam Istri harus bisa menerima apa adanya Seorang istri hendaknya bersifat kona'ah Menerima apa adanya pemberian dari suami Istri sebaiknya tidak minta sesuatu di luar batas kemampuan suami Karena hal ini bisa menyebabkan suami berbuat hal yang tidak diinginkan Contohlah wanita-wanita solihah terdahulu Ketika suaminya akan keluar Untuk mencari rezeki Wanita salihah tersebut berkata kepada suaminya Wahai suamiku Carilah rezeki yang halal Karena aku tahan dengan lapar dan sengsara Tapi tidak tahan terhadap siksa api neraka Nomor tujuh Istri senantiasa menjaga hartanya suami Seorang istri hendaknya bisa menjaga harta suaminya dengan baik Tidak menafkahkannya kecuali dengan seizin suami Rasulullah Soe pernah bersabda Tidak boleh bagi seorang istri bersedekah dari harta suami Kecuali dengan seizinnya Kecuali seperti rutap, kurma muda Yang ditakutkan akan rusak jika tidak dimakan Dan jika bersedekah dengan kerelaan suami Dia juga dapat pahalanya Dan jika tanpa seizinnya Pahala sedekahnya untuk suami Dan dia berdosa karenanya H.R. Abu Daud dan bayi haki Nomor delapan Istri tidak keluar rumah Kecuali dengan izin dari suami Seorang istri hendaknya selalu tinggal di rumah suaminya Dan tidak pergi keluar rumah Kecuali atas izin dari suaminya Ketika keluar dari rumah hendaknya Seorang istri berpakaian muslimah rapi Dan menghindari tempat-tempat yang ramai Nomor sembilan Istri tidak banyak mengobrol dengan tetangga Kecuali untuk hal yang perlu saja Ketika berkumpul dengan tetangga Hindari untuk membicarakan hal-hal yang tidak perlu Ngerumpi Seperti membicarakan kekurangan atau kelebihan suami Nomor sepuluh Istri lebih mengutamakan kemauan suaminya Daripada kemauannya atau keluarganya Nomor sebelas Istri selalu tampil cantik di depan suami Seorang istri hendaknya selalu tampil cantik Mempesona di depan suami Dan siap kapanpun jika seandainya suami mengajak untuk berhubungan Nomor dua belas Sabar dalam mendidik anak Pasangan suami istri hendaknya harus bersabar dalam mendidik anak-anaknya Tidak mudah mengumpat jika sang anak melanggar perintahnya Karena umpatan seorang ibu bisa menjadi kenyataan Nomor tiga belas Istri tidak boleh congkak terhadap suaminya Seorang istri tidak boleh merasa congkak terhadap suaminya Baik dengan kecantikan maupun hartanya Contohlah Sayyidatunah Hadi Jahra Seorang wanita yang kaya raya Ketika beliau menjadi istri Nabi Sab Beliau memberikan semua hartanya kepada Nabi Untuk kepentingan dakwah sang suami Contohlah wanita yang diceritakan oleh Imam Asmahera Ia pernah masuk ke suatu desa dan bertemu sepasang suami istri Istrinya cantik jelita dan suaminya sangat buruk rupa Sekali waktu Imam Asmahera berkata kepada wanita tersebut Kenapa kamu mau saja menikah dengannya padahal engkau wanita yang sangat cantik? Wanita itu menjawab Diamlah Wahai fulan Ketauhilah bahwa engkau telah berbuat tidak baik dengan ucapanmu Karena bisa saja suamiku ini orang yang taat kepada Allah Maka Allah menjadikanku sebagai balasannya Dan aku termasuk orang yang tidak baik terhadap Tuhanku Maka Allah menjadikan suamiku ini sebagai balasannya Lalu akaknkah aku tidak rela dengan kehendak Allah? Nomor 14 Istri melayani suami dengan semampunya Seorang istri hendaknya melayani suami dengan semampunya Baik itu pekerjaan rumah maupun pekerjaan yang lainnya Asalkan tidak mengandung kemaksiatan Itulah beberapa tips dari Imam Ghazali Untuk mendapatkan dan menjaga keharmonisan rumah tangga Semoga bermanfaat